Hai selamat datang kembali di channel Naumitekno dan pada kesempatan kali ini saya akan melakukan update atau upgrade Ubuntu versi 18.04 menjadi versi 20.04 jadi pada kesempatan kali ini video ini sebenarnya tidak terlalu lengkap karena proses update kan ya memerlukan perubahan pada sistem jadi saya takutnya jika saya melakukan screen record nanti akan mempengaruhi proses update atau upgrade jadi saya ya tidak mendokumentasikan semua proses ya seperti itulah lalu kenapa saya mengupdate pada versi 20.04 karena itu versi LTS jadi Ubuntu mengeluarkan versi LTS itu setiap tahun genap dan bulan April begitu ini saya sudah mulai menulis jadi pada video ini saya merekam dulu screen record dulu baru saya mengisikan suara jadi saya ya ini adalah pengisian suara setelah selagi saya melihat rekaman saya yang saya sudah rekam jadi untuk melakukan upgrade saya harus melakukan update dan update sudah APT upgrade dan yaitu update dan upgrade lalu kemudian saya mengetikan sudo spasi do strip release strip upgrade spasi strip D nah tetapi ternyata pada proses upgrade atau update yang yang saya lakukan sebelumnya itu memerlukan proses ribut jadi saya harus ribut terlebih dahulu oke setelah saya ribut saya tinggal mencet panah atas di keyboard lalu muncul lagi sudo spasi do release spasi do strip release strip update spasi strip D lalu saya enter saya masukkan password lalu kemudian Ubuntu akan mencek atau memastikan keberadaan Ubuntu seri terbaru oke jadi sebelum proses upgrade yang sebenarnya dimulai sistem akan memberitahu kita bahwa adanya terpartis paket itu akan di disable nah setelah proses upgrade selesai kita bisa menginablenya kembali nah kemudian dimulailah proses update atau upgrade dimulai dengan mendownload semua paket dari repository jadi mungkin beberapa langkah atau beberapa video yang ada di sini beberapa ya bagian dari video ini akan dipercepat agar lebih ringkas beberapa hal yang tidak terlalu penting misalnya ini adalah ya proses download-downloading atau download download ya saya adalah manusia dengan aksen saya akan bicara saya akan bilang download saja ya ya sekali lagi Oh ternyata belum ternyata tadi bukanlah proses download download tadi hanya memastikan jumlah downloadnya jadi ternyata tadi hanya mengkalkulasi saja dan yang harus saya download adalah satu itu 1571 MB dan ini saya perlu mengkonfirmasi ulang saya pencet Y dan enter oke lock screen disabled karena jika lock screen jadi nanti sulit nah itu your lock screen has been disabled and will remain disabled until you reboot until you reboot to continue please press enter oke nah ini berarti baru prosesnya dimulai download oke jadi Ubuntu sebenarnya tidak hanya mengeluarkan seri terbarunya di tahun genap dan bulan April yang mana itu adalah LTS tetapi ada versi-versi lain yang tidak LTS jadi sebenarnya Ubuntu mengeluarkan versi terbaru setiap 6 bulan jadi mungkin bulan Oktober atau November seharusnya nah itu keluar jadi misalnya tahun ini mungkin bulan Oktober atau November akan keluar 20.11 atau 10 saya lupa jadi setiap 6 bulan akan keluar tetapi itu bukan LTS yang LTS hanya ada di tahun genap dan bulan April jadi 18.04 20.04 dan kalau akan ada lagi versi LTS yang baru akan berupa versi 22.04 jadi begitu oke selain saya menggunakan Ubuntu saya juga menggunakan KDE Neon ya mungkin ini adalah Ubuntu ini mungkin ini adalah saat-saat terakhir saya menggunakan Ubuntu sekalipun memang banyak kenangan di Ubuntu ini karena saya menyelesaikan tugas akhir saya menggunakan Ubuntu karena saya menggunakan Python saya pernah mencoba menggunakan Windows untuk menjalankan program saya yang saya tulis di Python tetapi karena ya entahlah saya tidak tahu karena apa program tidak berjalan dengan baik di Windows jadi saya terpaksa harus menggunakan lagi di Ubuntu gitu ya kenapa saya pencoba di Windows karena saya menulisnya di Microsoft Office Microsoft Word ya sulit karena memang saya belum familiar dengan LibreOffice atau OpenOffice atau apapun yang ada di sini di Linux di Ubuntu jadi saya khususun untuk menggunakan Microsoft Word oke jadi tadi beberapa hal yang saya bicarakan terlalu panjang lebar jadi ada beberapa screenshot yang saya simpan di komputer saat saya melakukan updating ini jadi yang pertama adalah saat ini saya telah melakukan perubahan pada file yang ada di etc.sysctl.conf atau bagaimana bacanya ya ini pokoknya lah saya melakukan perubahan di file ini di file sysctl.conf ini nah updaternya memberikan saya pilihan apakah saya mau install maintainers version atau keep your currently installed version lalu bisa juga dia menampilkan perbedaan atau melakukan memulai shell to examine saya tidak tahu apa yang maksudnya yang Z ini oke jadi disini saya punya pilihan untuk itu jadi ya ini beberapa hal yang terjadi saat melakukan upgrading dan ini adalah screenshot terakhir sebelum sistem benar-benar upgrade nah ini adalah tampilan saat sistem sudah selesai melakukan upgrade jadi dia akan meminta saya untuk restart jadi saya tekan Y dan sistem akan restart oke jadi ini adalah bagian dimana saya seharusnya memperlihatkan apa yang baru dari ubuntu versi 20.084 ini tapi setelah saya melakukan auto remove di terminal saya menyadari bahwa ternyata launcher saya tidak menampilkan icon dari software atau aplikasi yang ada di komputer saya saya sebenarnya agak panik pada saat itu saya buka handphone dan browsing ternyata permasalahan ini terjadi berhubungan dengan extension jadi di forum yang ada di internet tersebut ternyata saya harus menonaktifkan atau mendisable extension yang ada di genome ini nah di forum tersebut tertulis bahwa saya harus mencoba-coba terlebih dahulu jadi extension mana yang menjadi masalah tetapi pada akhirnya saya menemukan bahwa saya harus menonaktifkan semua extension yang ada di genome di komputer saya ini setelah itu saya bisa menghilangkan permasalahan ini jadi yang saya lakukan ini adalah merestart shell yang ada di komputer saya dengan memencet ALT dan F2 secara bersamaan lalu saya harus mengetik R dan enter gitu dan akhirnya launcher bisa menampilkan icon kembali seperti seharusnya yang yang itu yang 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 terakhir dari video ini video dokumentasi yang tidak lengkap ini saya akan mengambilkan beberapa fitur baru dari Ubuntu versi 20.0.4 secara tidak lengkap pula tentunya jadi icon yang dimiliki Ubuntu versi terbaru ini juga baru begitu dibandingkan versi sebelumnya lalu kemudian tentu saja ada wallpaper baru yang menunjukkan simbol dari versi ini itu vokal fasa namanya kalau yang sebelumnya adalah Bionic Beaver sekarang ada vokal fasa saya tidak tahu ini gambar apa lalu kemudian ada dark mood jadi sekarang ada dark mood sekarang lagi ngetrend di mana-mana di aplikasi handphone saja bahkan di Android sudah ada dark mood jadi untuk Ubuntu versi 20.0.4 ini juga sudah ada dark mood jadi lebih gelap lebih tidak terlalu menyilaukan mata begitu dan saya juga sebenarnya mencari-cari satu fitur baru yang saya sekelebat baca di internet itu adalah fractional scaling jadi dengan adanya fractional scaling ini sebenarnya tampilan dari interface Ubuntu ini akan menjadi lebih besar dibandingkan normalnya begitu saya sebenarnya ingin menggunakan fitur ini untuk membuat lebih banyak video karena itu akan lebih mudah lebih jelas karena misalnya ada penonton yang menggunakan handphone jadi akan lebih mudah itu karena kan tidak semua orang membuka youtube di komputer jadi saya berencana untuk melakukan itu tapi ternyata saat saya mencoba untuk mengaktifkan ini tidak terjadi apa-apa jadi mungkin ya masih ada sedikit bug atau semacamnya mungkin di update selanjutnya atau mungkin memang komputer saya tidak support ini adalah tampilan dari explorer menggunakan Nautilus ya masih Nautilus kalau tidak suka itulah video saya like jika kalian suka saya tidak memaksa kalian not subscribe dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati